Intro Shalom saudara-saudari hari ini hari Senin dalam Pekan Suci Dalam bacaan pertama kita akan mendengarkan tentang hamba Yahweh, hamba Tuhan dan tugas utamanya Apa yang menjadi tugas utama dari hamba Yahweh itu yaitu menyatakan hukum Menegakkan hukum dikatakan disini Yesaya 42 ayat 1 Lihat itu hambaku yang kepegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan Aku telah menaruh rohku keatasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa Lalu di bagian berikutnya juga nanti supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa Supaya ia menegakkan hukum di bumi Hukum apa yang dimaksud yaitu perintah Tuhan yaitu sabda Tuhan Itulah yang menjadi tugas utama hamba Yahweh Sementara dalam Injil saudara-saudari kita mendengarkan Yesus yang mengasihi keluarga Lazarus membangkitkannya Sehingga ia nanti diminyaki oleh Maria kakinya saudara dari Lazarus ini Diberikan minyak nafas itu yang sangat mahal Yesus telah mengasihi keluarga Lazarus, Maria dan Martha ini Maka Maria pun mengasihi Yesus dengan memberikan yang paling mahal harga Apa kaitan dari Injil dengan bacaan pertama tadi? Saudara-saudari Yesus lah hamba Yahweh itu Yesus lah yang menyatakan hukum itu Yesus lah yang menegakkan hukum di bumi Hukum apa? Yaitu hukum cinta kasih Itulah tugas utama hamba Yahweh Itulah tugas utama Yesus Dia yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan Maka dia menghidupkan kembali Lazarus Maka dia mengasihi Maria dan Martha Itu yang sangat konkret Dilakukan Yesus Yaitu mengungkapkan hukum cinta kasih itu kepada keluarga Lazarus Maka dengan demikian pun Maria tergerak untuk mengasihi Yesus Saudara-saudari Inilah yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini Dari perayaan hari ini Bahwa Tuhan Bahwa Tuhan Yesus adalah hamba Yahweh yang menyatakan cinta kasih kepada kita semua Sampai nanti di Jumat Agung Cinta kasihnya itu digenapi di dalam salib Maka Perbuatan-perbuatan atau ungkapan-ungkapan kasih apa Yang bisa kita lakukan kepada Yesus Seperti yang dilakukan Maria Yang memberikan minyak narastu yang mahal harganya Hal apa yang bisa kita persembahkan kepada Yesus Sebagai ungkapan cinta kasih kita Sekian Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton